Sejumlah keluarga penumpang pesawat Air Asia QZ8501 histeris pasca adanya berita temuan beberapa serpihan yang diduga pesawat Air Asia di sekitar Selat Karimata. Melalui siaran langsung sebuah televisi swasta, ratusan orang yang berada dalam posko krisis center memantau perkembangan terkini pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri. Sejumlah petugas dari Polda Jatim dan pemerintah kota Surabaya berusaha menenangkan para keluarga penumpang yang larut dalam kesedihan, tak terkecuali wali kota Surabaya Triti Semahar ini. Beberapa orang yang pingsan langsung ditandu keluar ruangan oleh personel Palang Merah Indonesia atau PMI, sebagian lagi dibawa ke ruangan psikologi yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih.